Hai ini sudah berusia puluhan tahun temen-temen kali ini saya akan mengunjungi satu keluarga neka temen-temen tinggal di tengah hutan di rumah kuno yang antik dan nyentrik temen-temen dan lihat temen-temen ini di ini penampakan dari sebelah rumah seperti ini kita nanti akan naik ke sana ya temen-temen ini benar-benar rumah kuno yang antik yang nyentrik ya temen-temen Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channel bucah badungan eh teman-teman bagaimana kabar kalian semoga kabar baik menyertai kita semua dalam keadaan sehat walafiat amin amin ya rabbal alamin nah temen-temen kali ini saya akan mengunjungi satu keluarga neka temen-temen tinggal di tengah hutan di rumah kuno yang antik dan nyentrik temen-temen seperti apa video saya dan seperti apa rumah tersebut temen-temen simak video ini sampai selesai jangan lupa like dan subscribe temen-temen nah temen-temen dan untuk menuju ke rumah tersebut akses jalan seperti ini temen-temen jalan setapak seperti ini dan di sebelah sini ada sungai kecil ya temen-temen ada aliran sungai kita lanjut lagi menuju ke rumah kuno yang antik dan nyentrik temen-temen nekat satu keluarga tinggal di tengah hutan kalian juga bisa lihat sendiri di lingkungan di sekitar sini atau suasana disini temen-temen ini memang benar-benar di tengah hutan temen-temen ini rumahnya terletak di atas sana temen-temen ini jalan setapak seperti ini dan disini terlihat sepi temen-temen tenang dan di bawah sana ada sungai kecil temen-temen memang akses jalan menuju ke rumah tersebut seperti ini temen-temen tidak bisa dilalui kendaraan roda dua roda empat hanya bisa dilalui dengan jalan kaki seperti ini temen-temen kita sebelum ke rumah tersebut sudah disambut dengan patung peri ini sudah berusia puluhan tahun temen-temen yang jernih ya temen-temen ini langsung keluar dari patung ular besar temen-temen dan patung ular ini sudah berusia puluhan tahun panjangnya sekitar 15 meter sampai ke atas sana temen-temen kita lanjut naik ke atas temen-temen untuk mengunjungi rumah tersebut dan hari ini hujan temen-temen ini sudah gerimis ini jalan menenjak seperti ini temen-temen untuk menuju ke rumah tersebut nah sekarang kita sudah sampai temen-temen assalamualaikum ini semoga saja keluarga tersebut di rumah ya temen-temen nah ini seperti ini temen-temen ini juga ada patung lagi temen-temen assalamualaikum dan ini sepertinya penguninya lagi tidak di rumah temen-temen nah temen-temen itu disitu juga di sebelah sini juga ada patung lagi ya temen-temen nah ini penampakan dari sebelah rumah temen-temen ini penampakan dari sebelah rumah seperti ini kita nanti akan naik ke sana ya temen-temen ini saya sudah permisi sepertinya ini penguninya lagi pergi temen-temen kita coba naik ke atas temen-temen dan rumah ini sepertinya tidak terawat ya temen-temen ini menurut informasi ini dulu peninggalan dari kakeknya yang sekarang tinggal disini temen-temen ini mungkin lagi pergi temen-temen ini ini tidak ada orang sama sekali sepi nah ini temen-temen disini juga di atas ini ada patung hanuman ini disini juga ada patung lagi temen-temen ini disini juga ada patung lagi jadi ada tiga patung hanuman temen-temen kalian juga bisa lihat jadi ya temen-temen suasana disini memang sepi ini benar-benar keluarga yang nekat temen-temen ternyata temen-temen ini yang lantai atas tidak digunakan temen-temen ini terbengkelai seperti ini ya temen-temen kita lihat dari dalam assalamualaikum ini seperti ini temen-temen ini benar-benar rumah kuno yang antik yang nyentrik ya temen-temen ini suasana di atas atau di lantai dua ya temen-temen ini seperti ini ini sayang sekali penghuni disini atau keluarga disini lagi pergi temen-temen ini ada tiga patung hanuman ya temen-temen ini yang satu sudah rusak karena ini sudah berusia puluhan tahun temen-temen ini benar-benar satu keluarga yang nekat dan pemberani ya temen-temen memilih tinggal di tengah hutan di rumah kuno yang antik seperti ini di rumah kuno yang nyentrik seperti ini temen-temen dan seperti ini ya temen-temen ini suasana di sekitar rumah ini ya temen-temen ini memang benar-benar di tengah hutan temen-temen suasana hening tenang temen-temen disini juga ada pohon durian yang sudah berusia puluhan tahun temen-temen ini tinggi banget temen-temen masya Allah oke temen-temen seperti itu tadi suasana rumah kuno yang antik dan nyentrik temen-temen ini sayang sekali hari ini kita tidak bisa bertemu dengan penghuni rumah tersebut karena penghuni rumah tersebut lagi berpergian temen-temen ini benar-benar satu keluarga yang nekat tinggal di tengah hutan temen-temen di rumah kuno yang nyentrik dan antik temen-temen nah mungkin lain kali kita akan kesini lagi temen-temen semoga kita bertemu dengan penghuni rumah ini ya temen-temen kita nanti akan tanya-tanya atau kita akan mewawancara temen-temen nah temen-temen dan cukup sampai disini dulu temen-temen video dari saya semoga temen-temen semua bisa bertambah wawasan dan bertambah pengetahuannya terima kasih semua tersebut assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih